cowok kok lama banget bales chatnya lagi kayaknya gue kenal nih syakira rame di twitter yo what's up gue selamat dateng lagi di youtube channel Teguh Suwandi jadi buat tuh semua yang baru pertama kali ngeliat ini youtube channel langsung aja klik tombol subscribe temen-temen yang warna merah dibawah gak kenal gak sayang jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain dan jangan lupa juga temen-temen untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian dan jangan lupa juga temen-temen untuk nge-follow semua sosial media gue ada tiktok facebook dan juga instagram gue letak di link di deskripsi di bawah dan alangkah baiknya sebelum video dimulai di klik tombol like pada video ini si bewang parkit temen-temen jadi gak usah pacu dan bahasa bahasnya langsung saja kita ke video pertama ini ya sudah bosku sumpah gue masih pengen masuk surga men tapi kalau saya video-video kayak gini lewat gimana mau masuk surga kalau kita mengetawakan atau menertawakan kekurangan orang lain itu dosanya besar ntar cuma memang lucu sih malah ngesot cok neng neng mau gak sosis gocujang wah anak silat kayaknya nih men langsung kuda-kuda siaga ya langsung nge-reflect men loh ini belum mata atau belum embut anjay kok keriting sumpah kayak punya gua apalagi punya gua kadang-kadang kalau misalnya gua lagi ngaruk ya kan ada rontok sebiji dua biji bentukannya pas kayak gini cok cuma lebih panjang aja fungsi pramuka di kehidupan serius nanya kasih contoh yang logis salah satunya kalau lu tersesat di hutan minimal tau tepuk pramuka bang biar gak bosan di hutan sendirian tepuk pramuka tak tak iya sih gua ngerasa kayak kayak pramuka tuh salah satu aktivitas di sekolah yang tidak ada gunanya cuma buang-buang waktu cuma buat kulit hitam tepuk pramuka tak tak apalagi kayak anggota-anggota maksudnya anggota-anggota senior pramukanya itu ya kadang-kadang kayak agak songong gitu loh merasa paling hebat paling GG ya padahal gak guna juga di dunia kerja tapi ya gak apa-apa lah memang kadang-kadang memang ada yang suka kegiatan outbound gitu kan jadi sebenarnya lebih ke arah pramuka ini jangan dipaksakan sih lebih ke arah ya orang mau masuk masuk aja yang gak mau ya jangan dipaksakan ya kan luar lu kok ditangkap kok ditangkap lu main poli atau main apa tepuk tangan tepuk tangan buat apa tepuk tangan untuk kebodohan udahlah puyeng gua ini ngapain ini mau nyolong motor pake apa sih orang nyolong ih co gak nyampe 10 detik co motor langsung ilang gua yakin nih orang nyolong motornya bukan cuma 1 atau 2 nih 10 atau 20 motor pasti udah dicuri sama dia nih soalnya udah sepro itu men laki-laki kalo piket kenapa nih ini relate sekali men gua juga dulu waktu piket cuma ngangkat kursi ke atas meja cucuk Hindela pulang memang ya memang kurang ajar sih dulu terus tiba-tiba ya kan besok paginya teguh gak piket piket orang gua ngangkat ngangkat kursi kok ke meja buang sampah itu doang yang penting kerja nah itu dia yang penting kerja walaupun kerjanya dikit single era pasti duitnya banyak nih waktu jomblo anjay kayak raya tapi mbaknya cewek maksudnya kalo single yang kebanyakan banyak duitnya itu laki-laki ini kok perempuan oh gua tau pasti mbaknya ini sering pacaran sama makondo jadi asal jalan ceweknya yang keluar duit makan yang bayar ceweknya terus cowoknya gak mau ngapa-ngapain kerjanya cuma males-malesan nge-WA pacarnya gak nge-WA ceweknya sayang kuotaku habis sisiin dong mokondo all in untuk semesta waduh bukan satu-satu dilemper men langsung satu keranjang ini namanya kalo lo trading ya di dunia trading ya namanya full margin anjir langsung margin call ya ilang semua alam semesta pun tidak meridohi ya hidup lagi capek-capeknya malah nemu ini ada-ada aja kang alfamat kenapa ini minimal bayar ini memang harus bayar dong kerja 30 hari masa cuma bayar barang hilang oh barangnya sering dikintilin terus akhirnya gajinya untuk nutupin barang yang hilang iya emang SOP-nya alfamat guys tolong jangan dicuri kami capek menombok kumpah ini curahan hati banget sih udah hampir gila kami mengganti barang hilang iya sih maksudnya kayak gue sedih juga maksudnya gaji alfamat bukan yang gede-gede banget juga cuy UMR juga pada dasarnya kalo barang hilang banyak gak lucu kan lo kerja 30 hari jadi kasir ngangkat-ngangkat barang juga kebanyakan kerjanya itu harus berdiri berdiri berjam-jam dan ternyata hasil kerja lo harus ngebayarin bareng kintilan orang gitu loh aduh jangan mencuri ya mencuri dosa semua orang juga tau mencuri dosa tapi tetap dilakuin memang anak-anak dajal kita boleh jelek di tempat kerja tapi kalo di luar jangan oh mbak-mbak kasih alfamart tunjukkan pesona mbak duar weh mantap bening nah ini pegawai-pegawai alfamart yang gak pernah nombok nih mukanya cerah glowing ya guys ya coba aja alfamart banyak alfamart yang di tempat dia jaga sering digondolin pasti mukanya gak se glowing ini ya kan nah ini muka-muka bahagia nih tapi wah mantap tapi gue bersyukur sih corona udah hilang men dulu kan jaman-jaman corona kita ngeliat mbak-mbak alfamart pake masker mulu kan jadi kayak kita tuh berpikir dalam pikiran kita nih mbaknya cantik gak ya cantik gak ya tapi sekarang karena sudah bebas dan tidak perlu memakai masker banyak mbak-mbak alfamart yang cantiknya luar biasa cuy jadi sambil menikmati kan ngeliat kasir yang cantik dikit eh goda men cowok kok lama banget bales chatnya lagi kayaknya gue kenal nih Shakira rame di twitter link link barunya ada gak kak ya ampun ya ampun ah udahlah guys maksudnya ya bisa jadi gimana ya iya memang videonya udah tersebar di twitter cuma udahlah semua orang pernah salah semua orang pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya kilaf jadi gak usah diingetin kasihan guys takutnya mentalnya rusak kita doakan aja yang terbaik tapi videonya tetap kita simpan di galeri nah itu dia jangan kalau bisa hapus ya dosa men dosa no idih kucing aja cipokan gue kagak aduh bibir udah kering men kering udah lama tidak dibasahi udah lama tidak cipokan aduh iri saya kenapa tampangnya begini aduh mukanya astaga langsung trauma ya tim yang makan mie ayam tapi gak pake mie hah mie ayam gak pake mie berarti makan ayam dong ayam kuah bukan mie ayam lagi namanya enak tapi bukan yang jualannya jadi rugi ya hah mbak kamu harus join sama suamiku karena suami aku makan mie ayam tanpa ayam ya itu namanya bukan mie ayam mie mie ayam ya harus ada mie dan ayam makanya namanya mie ayam terus dipusing sendiri gue ya gue pengen nge-reaksin tiktok tuh kayak happy-happy jadi puyeng cok itu kenal pot motor atau fogging men itu nyamuk langsung mati semua cok wah keren nih itu kampung ya kan kalau gak komplek dilewatin sama motor ini udah bebas nyamuk mantap wih dih hahaha anjir tuh hpnya tahan banting anjir hp anti lipat eh maksudnya hp anti rusak lepas dari layar aja bodi sama layar kepisah masih bisa jalan men masih bisa main ML mereka apa nih mantap kali ini apa nih mau jadi gojo nih gojo sakret mula ini pulak macam apa cok kepala doang yang gerak no 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 gak dihitung itu yang gak dihitung itu nol nol ini apalagi ini editan ini mobil asal tuh editan sih apa sih ini masa mobil cuma bagian atasnya doang ini mobil remote nih gue rasa mobil mainan gak jelas POV teman ngajak jogging jam 5 iya jam 5 jam 5 jam 5 jam 5 sore wacana aja mulu ini kan kita jogging ifot ke rumahnya kita ketok-ketok pintunya yang buka bukan dia yang buka mamanya kenapa Teguh dia mau ngajak jogging si Adit maaf ya Teguh si Adit belum bangun oke guys thank you untuk sampai akhir gue harap lonten ini semua terhibur jika ada salah kata atau kata tidak baik menimalkan teman-teman see you in the next video bye-bye love you all bye-bye 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 Terima kasih telah menonton